Hai guys, welcome back to kolopong channel dan ya, di video kali ini gue bermain Ni no Kuni curse world lagi cuy dan di video kali ini gue akan bikin quick tips atau quick tutorial keberapaan semua mengenai bagaimana caranya agar kita bisa level up atau memperkuat karakter kita biar setidaknya kita bisa deal damage atau masuk ke dalam ranking dan punya contribution yang cukup bagus lah istilahnya oke, jadi disini gue akan memberikan beberapa quick tips aja, gak kayak detail banget tapi quick tips atau cara-cara yang aku lakuin setidaknya aku bisa sampai dapat ranking 1-10 gitu loh dalam field boss ataupun kayak world boss atau di kingdom, ya jadi aku akan tunjukin kepada kalian semua gimana caranya aku bisa ngerai itu semua oke langsung aja, oh iya BTP untuk meningkatin damage ini atau memperkuat karakter ini juga akan berguna banget buat kalian yang mau ngegrinding di duel yard atau karakter duel gitu jadi banyak banget sih multifungsinya biar karakter kalian tuh bisa mempunyai diambil yang tinggi gitu oke disini aku akan bagikan kepada kalian semua gimana caranya aku untuk level up karakter aku oke, jadi ini yang aku lakuin dulu pertama jadi kalau kita masuk di bagian karakter aku tuh biasanya tuh pastinya itu ya, selalu level up skill yang ada disini jadi gak pake lama gue pasti level up dan gue yakin kalian semua pun pasti ngelakuin hal yang sama tapi bang gue udah level up semua yang ada skill-skill yang ada disini tapi damage juga masih kecil juga basically, jadi disini juga ada kayak special skill jadi kalau kalian punya beberapa special skill itu juga berpengaruh sama nanti deal damage yang akan kalian lakukan jadi karakter ini juga punya efek-efek tertentu untuk menghasilkan damage yang cukup tinggi dan untuk pasif ini, oke, overall juga berpengaruh contoh kayak ini ada attack aura itu akan meningkatkan party attack sebesar 0,5% dan speed aura itu akan meningkatkan movement speed yang juga berpengaruh kepada damage kita nanti jadi movement speed atau deal damage yang akan kita lakuin itu juga berpengaruh ya jadi kalau, contoh kata kalau kita klik hit C atau auto battle kalau movement speed kita tinggi itu juga bisa ngehit musuh lebih cepat gitu oke, jadi sebelum kita lanjutin ke langkah yang kedua jadi karakter yang kalian pilih juga itu berpengaruh jadi contoh kata karakter yang aku pilih ini adalah karakter witch karakter witch ini dominan itu menjadi sebuah karakter DPS oke, jadi disini witch ini adalah karakter DPS dengan damage yang dominan statnya itu adalah dex kalau gak salah sih, kalau kita kayak pakai karakter ini atau ini oke, jadi karakter juga menentukan kalau kita seperti klik atau pilih karakter bow ini atau si apa, siapa sih namanya kalau anak kecil itu ya, pokoknya anak kecil ini lah itu juga berpengaruh sama build kita nanti gitu jadi kita juga harus menyesuaikan sama karakter yang ada contoh, kalau gue maini karakter witch ini adalah karakter DPS jadi deal damage itu pasti cukup tinggi gitu oke, jadi seperti yang gue bilang tadi, karakter juga berpengaruh ya jadi, katakanlah kalian punya karakter witch dan kalian mau bikin karakter ini jadi kuat ya itu tadi pertama skill, kalian tinggatin dulu dan yang selanjutnya yang gue lakuin adalah gue titles ya jadi disini gue, titles gue pilih baik bener-bener, karena kalau kalian perhatikan baik-baik di titles itu ada ini cuy, ini adalah hidden stat, ini kalau gue pakai title untuk hidden power, gue bisa punya crit 40 cuy dan gue juga tingkatin CP gue sekitar 120, kalau kalian pakai kayak beginner dan sebegitu, cuman ya, overall kalian cuma dapat stat-stat yang biasa aja gitu jadi kalau kalian otomatis kayak unlock-unlock ini semua itu kalian bakal punya kayak special skill, kayak contoh, cursor break kalian bisa punya kayak HP, dan juga evasion attack, dan sebagainya juga CP yang cukup tinggi jadi ini berpengaruh semua ya setiapnya adalah equipment, untuk equipment sendiri ini sangat penting banget pastinya buat kalian semua yang mau punya karakter DPS yang deal damage cukup oke apalagi kalian mau kontribusi untuk setidaknya 10 besar, itu penting banget jadi, oke, jadi untuk equipment sebenernya, equipment sekarang tuh gue jamin kalian juga pasti udah punya equipment 4 star atau bintang 4 dan mungkin kalian juga udah ngelakuin enhance, atau kalian udah ngelakuin kayak level up untuk bisa sampai ke bintang 5 melalui enhancement, dan disini, setidaknya kalau kalian punya weapon 4, 3 atau 2 star, kalian harus utamain ngebuild yang 4 star walaupun elemennya itu gak terlalu dibutuhkan, karena 4 star sendiri itu sudah menjadi kelebihan untuk apa ya, untuk lebih baik dari weapon 3 star gitu, atau bintang 3 jadi gue saran kalian semua, kalau kalian punya weapon 4 star, ya kalian udah pake aja, equip aja gitu karena ini udah pasti lebih baik dari weapon 3 star dan pastinya kalian juga harus memperhatiin stat-stat yang ada walaupun kalian dapet stat yang gak jelasnya, udah accept aja, karena 4 star itu udah lebih baik gitu dan kalau kalian punya 2 weapon yang sama ya, kalian lebih baik kalian awaken atau enhance-in aja gitu disini seperti kalian liat, kalau gue udah punya 3 weapon 4 star, statnya udah 5 star disini, ya gue bilang tadi, earth, fire, sama darkness dan untuk ini defense, untuk dibagian armornya, ini gue ada 4 star, 4 star, 3 star, 3 star disini gue barusan dapet juga, disini ngangkapan, ingatin crit juga gitu loh dan ya, seperti ini ring, dan sebagainya kalung, dan gelang, dan sebagainya itu juga penting banget untuk kalian ingatin karakter kalian, jadi satu hal, kalian harus menuhin semua yang ada disini coy dan kalau bisa level max-in semua, awaken-in semua, enhance semuanya, polish semuanya agar damage kalian atau karakter kalian tuh juga pastinya lebih baik dan yang pasti, untuk bisa melihat semuanya itu, itu disini coy jadi kalau kalian disini ada kayak CP, kalian klik aja yang ini nah, disini adalah detail karakter stat kalian disini gue punya attack 6k, dan juga fire attack, water attack, earth attack, dan light attack ya, ini mah kecilan aja ya dan dev, kalian juga bisa ada dev gue, HP juga ada ACC, dan mungkin ya, ini ada gue punya crit red atau crit, itu gue punya 3k crit, jadi cukup aman untuk saat ini dan crit resist gue juga cukup oke critical damage increase rate nya cuma 60% dan gak tau si defaultnya berapa sih tapi crit gue sih, crit gue ya sekitar 3,200, ini penting banget untuk akurasi gitu biar kalian tuh gak miss gitu woy dan ACC, ACC juga oke sih, ACC ini untuk ningkatin keakurasian kalian tentunya attack yang paling penting ya, dari semua unsur yang ada disini dan untuk elemental juga berpengaruh sebenernya tapi kembali lagi berakuran semua, apakah kalian punya element tersebut gitu kalau gak punya, overall kalian bisa fokusin dulu ke attack dan yang ketiga, untuk cara nge-overpower karakter kita, itu dengan menggunakan games jadi di games ini, kita punya fitur seperti, apa ya, ekstrak eh bukan ekstrak sih, tapi lebih kayak kristal gitu jadi kristal ini tuh, membantu kita untuk menambahkan stat yang tidak ada di weapon kita gue ada nih, contoh disini equipment disini gue punya weapon ini kan, defense spear dan di defense spear ini ada equipment, equiped games dan ini gue nge-equip sped critical ningkatin critical 42 juga attack 111 games gimana cara untuk dapetin games ini biasanya kayak kalian kan tuh udah dapat dari reward jadi untuk nge-ceknya tuh disini nih nah disini tuh gue ada kayak beberapa kan seperti club evasion, sama juga diamond critical oke jadi itu tadi game ya jadi ini juga berpengaruh untuk ningkatin damage karakter kalian dari melalui proses weapon tadi ya dan sejati adalah familiar familiar tuh berpengaruh juga untuk memberikan deal damage kepada musuh apalagi combo gitu sih biasanya dan disini aku punya familiar namanya itu might might ini attacker type dan dia tuh punya support gitu loh kayaknya dia tuh suka nge-deal itu coy, critical alert buat nge-support gue apa gimana gitu gue gak tau, gak terlalu paham pasti gak terlalu paham pasti tapi juga kan tapi sesuai yang kalian ketahui sendiri kalau familiar kan juga ngebantu kita untuk di area pertarungan kan apalagi pvp ataupun tadi ya dual yard itu juga kan ngebantu gitu jadi familiar pastikan kalian nge-build familiar itu karena berpengaruh banget buat kalian semua yang mau punya deal damage atau karakter yang setidaknya bisa berkontribusi tadi oke, setelahnya adalah untuk dibagian disini tuh gak ada nah disini kita langsung jam aja ke power up di power up ini gue sarin kalian semua untuk main di tiga-tiganya coy jadi kita mulai dari hard star apa itu hard star? hard star ini adalah sebuah stat ataupun skill 3 oke, jadi ini adalah hard star jadi apa isinya itu hard star? hard star itu tadi seperti yang gue bilang itu adalah skill 3 tapi kalian juga harus bener-bener memperhatikan gimana cara nge-buildnya disini gue sebenernya masih belum paham banget tapi overall karena gue udah pernah main game memang RPG sebelumnya jadi ini adalah pawn skill gitu dimana kalian ketika kalian nge-unlock suatu skill atau ngebuka itu akan terus menjalar coy sampai kalian itu ke level tertentu gitu contoh disini kita bisa nge-getin attack lagi dan sebanyak-banyaknya gitu kalau bisa kalian bener-bener nge-fokus juga untuk di bagian hard star ini karena ini juga akan ngebantu karakter kalian untuk improve lebih jauh lagi coy oke, selanjutnya adalah ini tetro puzzle tetro puzzle juga meningkatkan damage kalian kenapa? karena disini tuh di bagian puzzle-puzzle tertentu yang kita pick itu punya stat-start tertentu seperti puzzle ini atau check ini ya puzzle ini lah intinya nah ini dia akan meningkatkan crit kita dan untuk puzzle yang kedua ini akan mengingatkan attack kita dan ini juga akan memberikan akurasi dan disini kalian bisa lihat kolokulasi nya ada disini coy jadi ketika kalian mempermainkan ini semua kalian akan mendapatkan stat-start tertentu yang akan membantu karakter kalian untuk lebih improve lagi seperti itu dan disini juga kalian bisa kayak equip kedua gitu kan untuk meningkatkan karakter keren lagi juga ada attack HP evasion dan pasti ya kalian harus pick ini bener-bener gitu loh oke jadi ini juga oke walau gak terlalu penting banget sebenarnya karena itu kayak opsional aja jadi sebuah contohin aja kayak contoh disini gue ningkatin def ya kita tarik aja kita pasangnya di random disini aja kan accept udah kalian ningkatin def kalian itu coy oke setiapnya adalah ke Hickle ladies Hickle ladies ini sebenarnya itu adalah kita level up-level up gitu loh jadi ini juga membantu ningkatin CP kita juga tapi nanti kayak ada itu sih kalau contoh disini kalian udah ngelukur 4 Clover 4 Leaf Clover kalian sampai 6 nanti kalian level up nantinya ada kayak native di bawah gitu kan nah itu membantu juga untuk ningkatin karakter kita CP juga berpengaruh loh guys jadi kalian jangan ngaruh jangan ngeremin CP ya oh anyway CP itu apa CP itu adalah combat power jadi untuk requirement kita untuk ngelawan monster atau ngelakuin event quest quest-questan tentu gitu dan selanjutnya apakah disini ada untuk ningkatin damage no itu gak ada ya jadi cuma itu tadi so jadi itu tadi cara-cara aku untuk ningkatin atau nge-power up karakter kita gimana menurut kalian semua aku gak terlalu OP banget karakter aku tapi overall gue udah cukup puas sama karakter aku yang saat ini dan oke mungkin gue akan showcase aja kali ya supaya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton